Setelah dilakukan upaya pencarian jasad santri yang hanyut di air terjun tibu atas, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan 15 km dari lokasi terseretnya. Tim Sargabungan menemukan jasadnya tersangkut di geramba milik warga. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga lingkungan pelita Kelurandasan Agung Baru, Kejambatan Selaparang, Kota Mataram pada Kamis 29 Oktober. Tim Sargabungan menerima laporan kemudian bergegas ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Jenasah korban bernama Samsul Irawan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk identifikasi. Sebelumnya Tim Sargabungan telah melakukan upaya pencarian selama dua hari. Samsul hanyut di air terjun tibu atas Desa Buun Sejati Lombok Barat pada selasa 27 Oktober lalu. Saat itu ia hendak menolong rekannya yang hanyut, namun justru dirinya yang terseret arus. Tanya Samsul rekannya yakni lalu Imam Bayhaki juga turut terseret, jasadnya ditemukan 500 meter dari lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!